Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga Kita akan berdiskusi sharing dan berbagi informasi Yaitu mengenai tentang bukti-bukti bahwa hari Jambi adalah calon terkuat Yang akan menjadi juara lidah tahun ini Pada video ini kita akan mengupas teratuntas alasan-alasan Anggapan, prediksi dan ramalan bahwa provinsi Jambi akan memboyong piala lidah tahun ini Apa alasannya? Simak videonya sampai habis Sebelum kalian lanjutkan video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini Nama hari Jambi semakin jadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat saat ini Pria tampan asal provinsi Jambi ini menjadi buah bibir di tengah pecinta dan lut tanah air Penampilan-penampilannya datis panggung lidah selama ini membuat namanya kian melambung tinggi Peserta yang pernah berduet dengan selfie dan list ini di gadang-gadang Merupakan calon terkuat yang akan memboyong juara Liga Dangdut Indonesia tahun ini Prediksi dan anggapan tersebut bukan tanpa alasan Hal itu bisa kita buktikan dengan progresnya yang selalu meningkat di setiap aksinya di atas panggung Indonesia Mulai dari top babak 70, 56, 44 sampai pada top 12 besar yang sudah selesai beberapa bulan yang lalu Dan pada video ini kita akan merangkum dan menjelaskan secara tuntas dan jelas mengenai alasan bahwa Hari Jambi adalah peserta terkuat yang akan merebut juara lidah Indusiar tahun ini Alasan yang pertama yaitu Standing Ovation Hari Jambi merupakan salah satu peserta yang mendapatkan Standing Ovation ataupun SO terbanyak Selama lidah Indusiar dimulai sampai saat ini Hari Jambi telah mengumpulkan dan mendapatkan 31 Standing Ovation Alasan yang kedua yaitu polling SMS Hari Jambi merupakan peserta dengan polling SMS tertinggi dari peserta lainnya Selama hari tampil mulai dari top 70 sampai top 12 besar Rata-rata hari mendapatkan polling SMS 33,34% Alasan yang ketiga yaitu progress Progressnya yang selalu meningkat setiap kali hari tampil di atas panggung saat berkompetisi Hari selalu memperlihatkan progressnya di depan juri Sehingga tak payah jika hari selalu mendapatkan Standing Ovation dari Dewan Juri Alasan yang keempat yaitu komentar dari Dewan Juri Penampilan-penampilan hari yang selalu mencuri perhatian Dewan Juri Membuat hari selalu mendapatkan komentar positif dari mereka Dan hampir keseluruhan dari Dewan Juri mengatakan Bahwa hari adalah calon kuat juara lidah tahun ini Meskipun ada koreksi sedikit di setiap penampilannya Namun hal itu tidak menjadi problem baginya Karena koreksi tersebut mudah untuk diperbaiki Alasan yang kelima yaitu aksi hari yang selalu mencuri perhatian Wajah hari yang tampan ditambah lagi dengan tubuhnya yang ideal Membuat hari menjadi daya tarik sendiri di atas panggung indosiar Dan itu juga menjadi salah satu modal untuk hari Agar menjadi penyanyi dangdut tanah air Tak ayat jika salah satu Dewan Juri jatuh hati kepada hari Iaitu Lesti Kejora Alasan yang keenam yaitu dukungan Hari Juri merupakan salah satu peserta dengan dukungan paling banyak saat ini Hal itu bisa dibuktikan dengan polling SMS yang didapatkan hari selama ia berkompetisi Tak hanya itu saja Hari juga mempunyai penggemar atau fans yang cukup banyak Sampai-sampai pengikut Instagram saat ini jauh meninggalkan peserta lainnya Itu saja informasi yang bisa kami berikan kepada kalian semua Iaitu mengenai alasan bahwa hari layak menjadi juara Liga dan Liga Indonesia tahun ini Jika ada keserahan kami minta maaf kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!